Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu yang wajib dilindungi ialah bangsa Indonesia dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan merugikan bagi masyarakat. Data yang dirilis oleh Tempo, setiap harinya ada 25 ribu remaja yang mengakses situs pornografi. Betapa ironinya? Lalu, bagaimana kita bisa menyelesaikan dan mencegah masalah ini? Kami berpendapat bahwa kami setuju dengan proses dan tata cara pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi. Karena, pertama, yang dimaksud dengan proses dan tata cara pemblokiran yang dilakukan Kominfo adalah proses dan tata cara pemblokiran sebagaimana dimaksud dengan Permen nomor 19 tahun 2014. Mengapa demikian? Meskipun pembentukan Permen tersebut tidak secara tegas didelegasikan oleh peraturan diatasnya, perlu diperhatikan bahwa menurut utreh terdapat dua macam pengertian sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti formil ialah tempat formil dalam bentuk tertulis dalam mana suatu sumber kaedah hukum itu diambil. Sementara sumber hukum dalam arti material adalah tempat dari mana normal itu berasal, baik dari hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dalam konteks ini, maka Permen tersebut berasal dari sumber hukum dalam arti material. Selanjutnya, Permen tersebut memang telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan karena dibentuk berasal kewenangan. Berbicara mengenai kewenangan, pembentukan Permen tersebut berasal dari kewenangan pemerintah berdasarkan Pertama, Pasal 41 dan Ayat 2 Undang-Undang ITE, yang kedua Pasal 18 Ruf A Undang-Undang Pornografi, dan yang ketiga adalah Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Kedua, yang juga termasuk dalam proses dan tata cara pemelukiran adalah pembentukan forum berdasarkan keputusan menteri nomor 250 tahun 2015. Hal ini berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 Junto Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Kementerian Negara yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk membuat penetapan berupa SK terhadap bidang kementeriannya, yang dalam ini adalah komunikasi dan informasi. Ketiga, masuk ke dalam argumentasi kami. Pertama, tata cara ini menjunjung tinggi nilai objektifitas dengan melahirkan forum penanganan situs internet bermuatan negatif karena mengedepankan pendekatan ragam pemangku kepentingan antara instansi terkait, para tokoh keahlian, dan pemuka dari unsur masyarakat serta komunitas. Kedua, tata cara ini menjunjung tinggi asas produktifitas dengan memberikan kesempatan normalisasi kepada pemilik laman internet. Dengan memberikan kesempatan normalisasi, pemilik laman dapat kembali memanfaatkan laman internetnya dengan memperbaikinya dan mendapatkan nilai ekonominya kembali. Di akhir, kami ingin menunjukkan fakta bahwa mekanisme pemblokiran situs negatif yang dilakukan pemerintah saat ini sudah efektif. Hal itu dilihat dari data yang dirilis oleh Google Trend menunjukkan di Indonesia terjadi penurunan pencaharian situs pornografi di Indonesia sejak dikeluarkan aturan pemblokiran. Sehingga kami sangat mendukung Mozi Keling.